Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sumatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan CSS. Jadi, kita akan mempelajari apa itu sih sebetulnya CSS, dan kemudian bagaimana cara kita untuk menggunakan CSS itu sendiri. Pertama-tama, sebelum kita mulai belajar terkait dengan CSS, kita harus paham betul apa itu CSS. Seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwasannya CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, secara harfiah artinya adalah lembar penataan menurun. Namun, kalau secara kontekstual ya, CSS itu sendiri adalah merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Markup language itu sendiri sebetulnya apa sih? Jadi, markup language itu adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat website. Nah, contoh daripada markup language sendiri itu adalah misalkan HTML, atau yang biasa kita sebut dengan Hypertext Markup Language. Bagi yang belum paham terkait dengan HTML, lebih baik mempelajari HTML terlebih dahulu, baru kemudian mempelajari CSS. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, apa hubungan dari HTML dengan CSS itu sendiri? Jadi, sebetulnya HTML ini bisa kita ibaratkan seperti manusia, sedangkan CSS ini bisa kita ibaratkan seperti pakaiannya, seperti itu. Jadi, dengan adanya CSS, kita bisa membuat tampilan HTML itu menjadi lebih menarik. Dengan adanya CSS ini tentunya akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan website. Bisa mungkin dari segi ukuran font, kemudian bentuk font, ataupun warnanya, ataupun kemudian menambahkan gambar-gambar, hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Berikut ini merupakan contoh tabel yang dibuat dengan menggunakan tag HTML murni tanpa adanya CSS. Sementara itu, sebagai pembanding saya menyertakan sebuah tabel yang dibuat dengan melibatkan CSS. Terlihat bedanya? Di tabel yang dibuat menggunakan CSS dan HTML, kita lihat dengan yang sama, di sini tampilannya lebih custom. Dalam artian, di sini telah banyak hal yang ternyata sudah dimodifikasi. Berbeda halnya dengan tabel yang dibuat tanpa menggunakan CSS, alias hanya menggunakan tag HTML saja, tampilannya plain, datar. Jadi, tampilannya di sini terlihat seperti default table yang kita definisikan melalui HTML pada umumnya. Oke, itu tadi merupakan sebuah contoh implementasi CSS ya. Utamanya dalam hal ini, kita contohkan bagaimana efeknya ketika CSS ini diterapkan pada pembuatan tabel menggunakan HTML. Nah, untuk mengimplementasikan CSS ini, kita butuh sebuah aturan penulisan. Nah, aturan penulisan di CSS itu seperti apa sih? Oke, sintaks CSS itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada yang namanya selektor. Kemudian yang kedua ada yang namanya property. Kemudian yang ketiga ada yang namanya value. Oke, untuk aturan penulisannya kita tuliskan selektor terlebih dahulu, sintaksnya ya. Kemudian menggunakan kurung kurawal. Kemudian di antara tanda kurung kurawal ini, kita berikan property yang kita inginkan. Kemudian value. Berikutnya, misalkan kita ingin menambahkan property lagi, lebih dari satu, apakah boleh? Boleh tentunya. Jadi kita bisa definisikan property yang berikutnya, beserta value-nya. Apakah boleh lebih dari dua? Boleh. Apakah boleh lebih dari tiga? Boleh. Jadi, berapapun jumlahnya, itu diperbolehkan. Intinya adalah dalam satu blok selektor itu, nanti boleh terdapat banyak pasangan property dan value. Oke, demikian tata cara penulisan CSS pada umumnya ya. Mungkin bagi yang belum terbiasa dengan CSS ini akan kebingungan. Apa sih yang dimaksud dengan selektor itu? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan property? Kemudian apa yang dimaksud dengan value? Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba untuk mempelajarinya dan kemudian mendefinisikannya dari sebuah studi kasus sederhana. Oke, sebagai sebuah contoh, mungkin kita akan mencoba untuk membuat halaman HTML sederhana yang mana di dalamnya terdapat sebuah kalimat singkat. Kita akan mencoba untuk membuat halaman HTML terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan tag HTML-nya. Kemudian di dalamnya terdapat head. Kemudian terdapat body. Nah, seperti ini. Kemudian buatlah sebuah paragraf yang mana di dalamnya terdapat kalimat singkat. Nah, mungkin seperti ini. Kalau sudah, kita akan coba untuk simpan terlebih dahulu filenya. File save as, kemudian kita simpan di tempat yang kita kehendaki. Misalkan dengan nama kalimat singkat.html ya. Oke, kita save. Nah, kalau sudah, disini akan muncul file baru di folder yang sudah kita tentukan. Kemudian kita cek sekarang di tempat kita nge-save file kalimat singkat ini. Caranya cukup mudah. Klik kanan, kemudian open containing folder. Ini kalau kita pakai sublime ya. Nah, oke. Ini dia. Sudah ketemu filenya. Kita double-klik. Nah, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Kalimat singkat. Kalimat singkat. Misalkan disini saya ganti kalimat singkat dan sederhana. Oke. Kemudian saya save. Ctrl S. Kemudian saya buka disini lagi. Kemudian saya pencet F5. Oke, disini juga muncul kalimat singkat dan sederhana. Oke, ini adalah hasilnya ketika kita menggunakan tag HTML sederhana tanpa embel-embel CSS. Seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba untuk mengubah style kalimat singkat dan sederhana ini sehingga nanti berwarna merah. Tetapi kita akan mencoba untuk menggunakan CSS dalam mengubah style kalimat ini. Untuk menambahkan CSS di file HTML yang kita buat, kita memerlukan tag yang namanya tag style. Oke, disini saya taruh di dalamnya tag head ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita tinggal menambahkan CSS-nya di dalam tag style yang sudah kita definisikan ini. Dari contoh studi kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan mencoba untuk mengubah blok paragraf yang di dalamnya terdapat kalimat singkat dan sederhana ini menjadi paragraf dengan teks yang berwarna merah. Nah, oleh karena itu disini kita akan mencoba untuk memodifikasi blok P. Jadi, satu blok ini mulai dari tag P pembuka sampai tag P penutup. Ini akan kita coba untuk modifikasi menggunakan CSS. Nah, caranya seperti apa? Karena kita akan memodifikasi blok P, maka kita tuliskan P terlebih dahulu disini. P, oke. Seperti ini. Kemudian, masih ingat sintaksnya? P itu tadi kita anggap sebagai selektor. Nah, kemudian kita perlu kurung kurawal. Oke, jadi kita tuliskan disini kurung kurawal. Oke, seperti ini. Kemudian, di dalamnya ada properti yang perlu untuk kita definisikan. Properti apa saja itu? Jadi, sebelumnya saya kan pernah mengatakan bahwasannya saya ingin mengubah kalimat singkat dan sederhana ini menjadi teks dengan warna merah. Oleh karena itu, propertinya adalah color. Warna. Oke, color. Oke, kemudian titik 2. Dan titik koma. Kemudian di antara titik 2 dan titik koma ini kita definisikan value-nya. Untuk properti color, value-nya apa? Karena tadi saya bilang warnanya ingin kita jadikan merah, maka tulis saja disini red. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah selektor. Ini adalah properti. Ini adalah value. Seperti itu. Ini coba kita save terlebih dahulu. Ctrl S. Oke, kemudian disini saya refresh. Kita cek. Nah, ternyata berubah menjadi teks dengan warna merah. Default-nya teks pada HTML ketika tidak kita definisikan font family-nya, dia akan memilih font family serif secara otomatis. Bisa kita lihat disini font-nya ini mirip-mirip dengan Times New Roman. Ini bisa kita sebut dengan font family serif. Seandainya nih ya, kalimat ini kita ubah font family-nya menjadi sans serif. Apakah bisa? Tentu saja bisa ya. Caranya cukup sederhana. Di kesempatan sebelumnya saya sudah pernah mengatakan bahwasannya di dalam satu blok selektor ini kita boleh mendefinisikan lebih dari satu properti dan value. Seperti itu. Jadi, lebih dari satu pasangan properti dan value diperbolehkan. Oleh karena itu, tinggal kita tambahkan saja properti font family, karena kita ingin mengubah font family-nya ya. Nah, seperti ini. Font family. Kemudian font family-nya kita ubah menjadi sans serif. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita save. Ctrl S. Kemudian kita refresh yang disini. Nah, ternyata yang tadinya serif berubah menjadi sans serif. Oke, mumpung saya ingat ya disini. Jadi, kita sebetulnya disini juga boleh mendefinisikan warna itu dengan hexadecimal. Contohnya seperti apa? Crash, FFF, maaf. Crash, FFF, kemudian 0, 0, 0, 0. Ini sama saja merah. Kalau saya save, kemudian saya refresh disini. Tetap disini akan berwarna merah. Tapi kemudian misalkan saya ganti disini, FF lagi seperti ini, maka akan berbeda lagi. Saya save lagi, misal. Kemudian saya refresh, jadinya kuning. Jadi, kita masih bisa menggunakan hexadecimal untuk mendefinisikan warna di CSS. Atau mungkin langsung saja warnanya apa, seperti itu juga bisa. Oke, saya kembalikan lagi ya. Saya save. Semisal ini ya, saya ingin membuat block elemen H1 atau heading nanti untuk judulnya. Heading 1 untuk judulnya. Maka kita bisa tambahkan elemen hitting itu dengan cara menambahkan tag H1 seperti ini. Misalkan kita tulis disini judul. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan kita menambahkan judul seperti ini, judulnya akan berubah warna yang menjadi merah? Dan textnya, font family-nya akan berubah menjadi sans serif? Kita coba dulu, kita save, ctrl S, kemudian kita refresh disini. Nah, setelah saya refresh, ternyata block elemen H1 ini tidak berubah warna yang menjadi merah, ataupun tidak berubah menjadi sans serif? Disini kita lihat, tetap warnanya hitam, kemudian font family-nya masih serif. Artinya ini masih default. Pertanyaannya adalah, kenapa demikian? Kenapa dia tidak berubah menjadi merah dan tidak berubah menjadi sans serif? Tentunya karena property dan value yang ada disini, ditujukan khusus untuk tag element print. Ini terbukti dengan selektornya adalah P, seperti itu. Jadi, selain tag P, selain elemen-elemen yang berada di dalam tag P, dia tidak akan berubah sama sekali. Jadi disini karena tag P-nya hanya ada ini ya, hanya ada block ini saja, maka yang berubah hanya block ini saja, seperti itu. Sementara ini tag-nya adalah H1, H1 tidak terpengaruh oleh selektor P, seperti itu. Semisal saya menambahkan block elemen paragraf baru lagi ya dengan tag P, seperti ini. Ini saya tuliskan disini, kalimat singkat, padat, dan jelas. Maka, karena ini menggunakan tag P, dia akan terpengaruh oleh selektor CSS yang ada disini. Jadi, nanti dia juga akan ikut berwarna merah, dan font family-nya akan berubah menjadi sans serif, seperti yang sudah didefinisikan di CSS-nya. Kalau tidak percaya, kita save dulu, ctrl S, kemudian kita refresh disini. Nah, kalimat singkat dan sederhana ini di dalam tag P, oleh karenanya dia terpengaruh dengan nilai property dan value yang ada disini. Begitu juga untuk tag, untuk block elemen P yang berikutnya. Ini juga terpengaruh warnanya berubah menjadi merah, dan berubah font family-nya menjadi sans serif. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika saya ingin membuat block elemen H1 ini memiliki property yang sama dengan block elemen P? Jadi, warnanya nanti juga akan berubah menjadi merah, dan font family-nya berubah menjadi sans serif. Bagaimana caranya? Sebetulnya cukup mudah ya, cukup sederhana. Nah, cara pertama adalah kita bisa menambahkan disini, koma, kemudian H1, seperti ini. Jadi, property dan value yang ada disini, dia akan berpengaruh terhadap tag elemen P dan tag elemen H1. Kita save dulu ya, ctrl S, kemudian saya refresh disini. Oke, nah ternyata heading 1 berubah, dan paragraph-nya pun juga berubah. Block elemen H1-nya berubah, block elemen P juga berubah. Nah, ada pun cara keduanya kita membuat selektor baru. Jadi, ini kita hilangkan, seperti ini. Kemudian kita menambahkan selektor baru, H1. Jadi, ini akan dikhususkan untuk H1, seperti itu. Kemudian kita copy isinya disini. Copy. Kemudian paste disini. Seperti ini juga boleh, saya save ya. Kemudian saya refresh. Oke, seperti ini. Nah, kalau seperti ini untungnya apa? Jadi, dia independen terhadap P, seperti itu. Jadi, H1 dan P ini adalah saling independen kalau terpisah seperti ini. Jadi, misalkan ada perubahan di P, dia tidak akan mengubah H1. Contoh, untuk P. Untuk P ini saya ubah nilainya menjadi blue. Seperti ini ya. Saya save, kemudian saya refresh disini. Nah, karena yang berubah menjadi biru adalah P-nya, maka H1 tidak akan berubah. Dia akan tetap warnanya merah. Seperti itu ya. Selanjutnya, apabila kita ingin mengubah ukuran huruf block elemen H1, bagaimana? Ya, cukup kita tambahkan property dan value di sini, seperti itu. Misalkan, karena kita ingin mengubah ukuran huruf, berarti kita definisikan font size. Oke, font size untuk propertinya. Nah, kemudian misalkan kita ingin berapa pixel. Misalkan, 24px, seperti itu. Ketik koma, kemudian kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini jadi 24px. Apakah bisa diubah lebih dari 24 atau kurang dari 4? Tentunya bisa ya, karena di sini memang sudah parameternya seperti itu. Misalkan jadi 40, seperti itu. Kita save, kemudian di refresh. Ini 40. Misalkan lebih besar lagi, 80. Save, refresh, oke. Jadi seperti ini ya, kita bisa menspesifikasikan bahkan ukuran hurufnya juga. Kita juga bisa menambahkan property-property lain ya, sebetulnya misalkan background color, kemudian padding, margin, dan lain sebagainya. Misalkan seperti ini, background color-nya misalkan black. Kemudian titik koma, save, kemudian di refresh. Apa yang terjadi? Ternyata untuk judul, background-nya menjadi hitam, seperti itu. Bisa juga kita tambahkan padding, dan lain sebagainya. Misalkan padding seperti ini ya, padding 10, 10, 10, 10. Saya lupa urutannya. Pokoknya ini ada padding top, ada padding bottom, ada padding left, ada padding right. Kalau misalkan kita save, kemudian kita refresh, nah ini jadi ada jaraknya, seperti ini. Tadinya kan tidak ada nih. Coba saya hilangkan ya. Ctrl S, kemudian di refresh. Nah tadinya kan nggak ada. Kemudian setelah saya tambahkan padding, jadi ada jarak kiri, kanan, atas, bawah. Saya save lagi. Kemudian saya refresh. Nah jadinya seperti ini. Nah kalau ingin tahu lebih banyak jenis-jenis property yang ada di CSS, saya sarankan silahkan buka di W3School ya. W3School. Oke mungkin seperti ini. Kita cek di sini. Kemudian di CSS. Nah di bagian bawah seperti ini. Nah ini CSS properties reference. Jadi ada banyak jenis property yang bisa kita definisikan di sini. Nah ini contohnya. Untuk yang abjad aja ada segini. Ada align content, align items, align self, all animation, dan lain sebagainya. Kemudian B ada back face visibility, ada background, ada background attachment, dan lain sebagainya. Dan seterusnya sampai property dengan abjad awal Z. Zad index. Seperti ini ya. Dan ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi tidak mungkin saya meminta Anda untuk menghapalkan ini semua satu persatu. Seperti itu. Kecuali Anda memang sudah terbiasa dengan property-property CSS. Terbiasa menggunakan berbagai jenis property CSS yang ada. Nah kalau semisalkan belum terbiasa. Gimana nih ceritanya? Kalau memang belum terbiasa. Ya saya sarankan biasanya mencari behavior yang kita inginkan terlebih dahulu. Baru kemudian mencari kata yang paling dekat behavior dengan yang kita inginkan di situ apa sebetulnya. Kita bisa cari di sini. Kira-kira yang paling mendekati dengan maksud yang kita inginkan itu seperti apa. Nah misalkan tadi kan kita ingin mengubah warna. Warna keywordnya adalah color. Kita cari di sini. Yang color itu yang mana aja. Di sini color itu ada apa aja. Oke di sini ternyata ada color. Kemudian kita ada current color. Kemudian ada apa lagi di sini. Saya search ya color. Wah ternyata ada banyak sekali. Ada background color. Ada border bottom color. Dan lain sebagainya. Nah kita baca deskripsinya. Kira-kira mana yang mendekati dengan apa yang kita maksud seperti itu. Oke ini adalah terkait dengan property-property yang mungkin didefinisikan di CSS ya. Oke jadi berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya kita sekarang jadi mengerti apa itu selektor, apa itu property, value, dan fungsinya masing-masing buat apa seperti itu. Jadi misalkan untuk selektor ya. Itu bisa kita simpulkan selektor itu bisa digunakan untuk memanipulasi tag HTML yang ingin kita berikan style. Selektor ini juga berlaku sebagai target. Misalnya untuk selektor P di sini hanya akan berpengaruh kepada blok elemen P yang ada di sini dan di sini. Dia tidak akan berpengaruh ke H1. Seperti itu. Sementara untuk blok elemen H1, dia akan berpengaruh terhadap blok elemen H1 saja. Tidak akan mempengaruhi body, tidak akan mempengaruhi P, tidak akan mempengaruhi P yang di sini juga. Jadi dia hanya akan berpengaruh terhadap H1 saja. Itulah yang saya maksud sebagai target. Jadi bisa kita gunakan untuk mespesifikasikan aturan-aturan yang sudah kita definisikan melalui pasangan properti dan value ini diperuntukkan untuk blok yang mana seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari selektor. Kemudian property. Jadi property ini merupakan suatu jenis style CSS yang berfungsi untuk memberikan style pada selektor yang telah ditentukan. Misalkan untuk selektor P, propertinya kita definisikan apa saja, misalkan color dan font family. Untuk selektor H1, propertinya apa saja, misalkan color, font family, font size, background color, padding, dan bisa kita custom lagi. Jadi properti untuk satu selektor itu bisa ada banyak seperti itu ya. Selektor sudah, properti sudah. Selanjutnya adalah value. Jadi value itu sendiri apa sih? Value itu merupakan nilai dari properti yang sudah kita definisikan. Value ini ada banyak sekali jenisnya. Jadi untuk setiap properti yang berbeda memiliki value yang berbeda. Contoh, untuk properti color, itu nilainya bisa saja misalkan blue, kemudian red, kemudian green, yellow, orange, dan lain sebagainya. Kemudian untuk font family, opsinya nanti mungkin ada serif, sans serif, dan yang lain. Kemudian untuk font size, ini bilangan integer berapapun. Kemudian background color, misalkan sama seperti color tadi ya, bisa black, blue, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah value-value yang mungkin untuk setiap properti yang kita definisikan di sini. Kalau misalkan tidak hafal, kita bisa ngecek di mana? Kita bisa cek di with risk cool, misalkan ya. With risk cool. Nah, ini. Saya pernah bilang ada banyak jenis properti yang mungkin, misalkan line content dan sebagainya. Ternyata di dalam line content ini, ketika kita klik seperti itu. Oke, ternyata line content itu nilainya bisa banyak banget. Stretch, center, flex start, flex end, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah value untuk line content ya. Value untuk line content, seperti itu. Untuk properti yang lain tentunya nilainya akan berbeda. Jadi setiap properti itu memiliki opsi nilai masing-masing, seperti itu ya. Memiliki opsi value masing-masing. Line content seperti itu, misalkan animation name, tentunya ini juga akan berbeda lagi. Animation name. Nah, ini misalkan ada keyframe name, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk misalkan ya. Display. Nah, ini display juga ada banyak jenisnya. Misalkan ada inline, kemudian ada block, ada content, ada flag, grid, dan lain sebagainya. Jadi, yang saya ingin tekankan di sini adalah, setiap properti dalam CSS itu memiliki opsi value masing-masing. Opsinya akan berbeda-beda untuk setiap jenis, seperti itu ya. Seandainya pun tidak hafal, tidak masalah, seperti itu. Karena kita masih bisa ngecek di web ya. Misalkan di waitress school, seperti ini. Selanjutnya, kita juga sebetulnya bisa menambahkan komentar di CSS. Caranya seperti apa? Misalkan, kita ingin mengandai elemen H1 ini, seperti itu ya. Jadi, kita bisa menuliskan di sini, komentar itu di-habit dengan tanda seperti ini. Oke. Nah, jadi di antara tanda ini dan tanda ini, itu kita bisa menuliskan komentar. Misalkan, ini adalah aturan khusus untuk H1. Oke. Biasanya ini digunakan untuk apa sih? Jadi, komentar seperti ini biasanya digunakan untuk menandai kira-kira bagian ini fungsinya untuk apa dan apa pentingnya. Seperti itu. Jadi, untuk dokumentasi saja sih, sebetulnya, si komentar ini. Ini juga bisa kita berikan komentar, misalkan apa, seperti itu ya. Jadi, komentar ini pun juga biasanya dapat digunakan sebagai media komunikasi antar programmer web, seperti itu. Biar ketika dia baca, oh ini fungsinya untuk ini, saya bisa pakai ulang. Oh, ini fungsinya pakai itu. Saya bisa pakai ulang, seperti itu. Begitu pula, kalau ada node-node tertentu, kita juga bisa masukkan di komentar. Kita masukkan sebagai komentar. Itu boleh, sangat diperbolehkan. Jadi, ini tidak akan mempengaruhi hasilnya ya. Kalaupun kita save, ctrl-s, ini tidak akan muncul di sini. Saya refresh ya. Nah, tulisan ini maupun ini tidak akan muncul di sini. Jadi, tidak akan mempengaruhi hasil tampilannya. Hanya saja memang kalau terlalu banyak komentar, kadang-kadang malah justru membuat bingung. Jadi, gunakan komentar ini dengan bijak, jangan sampai terlalu banyak. Tapi, juga jangan sampai tidak ada sama sekali kalau sudah kompleks, seperti itu. Oke, demikian tadi penjelasan terkait dengan konsep CSS. Kita sudah membahas terkait dengan definisinya, kemudian fitur-fiturnya. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan aturan-aturan penulisannya, bagaimana cara menuliskan CSS itu sendiri. Dan apa saja yang ada di dalam CSS itu. Misalkan, kalau dia ada selektor, property, value, seperti itu. Dan sintaksnya itu seperti apa, urutan-urutannya. Itu sudah kita bahas semua. Kemudian kita juga sudah breakdown satu per satu ya. Selektor itu yang mana, fungsinya seperti apa. Kemudian begitu pula dengan property dan value. Itu juga sudah kita breakdown. Nah, untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan cara penggunaan CSS, akan kita lanjutkan di video di part selanjutnya. Jadi, silakan simak kembali video untuk part selanjutnya. Untuk part kali ini kita cobakan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.